Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PNS tersebut apabila menerima uang tersebut Saudara Ahmad Taufiq Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan Taufiq kepada anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimana pun yang berada Seorang PNS biasanya dia tidak akan bisa hadir di acara apapun kecuali atas izin dari instansinya dan seorang PNS dia mendapatkan upah atas keringat dan pekerjaan yang dia lakukan namun karena ini bukan job yang dengan dirinya, yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya namun ini adalah permintaan dari pihak luar maka idealnya ketika seorang PNS seorang karyawan menjadi pembicara di tempat lain yang itu merupakan bukan jobnya, maka idealnya dia meminta izin kepada tempat dia bekerja bila mendapatkan izin untuk mendapatkan uang atau uang timbal kasih atas materi yang dia sampaikan atau yang sejenis maka itu halal kalau itu diizinkan namun bila tidak diizinkan oleh lembaganya maka idealnya dia tidak menerima karena bisa jadi itu merupakan bagian dari jobnya untuk menyampaikan memberi penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang terkait dengan wilayah pekerjaan dia sehingga itu sejatinya menjadi bagian dari tugas yang harus dia tunaikan dan atas tugas itu dia mendapatkan gaji karena itu untuk memastikan hal ini idealnya anda meminta izin kepada lembaga atau instansi pemerintah tempat PNS tersebut bekerja agar bisa mengikuti prosedur yang berlaku secara formal di instansi tersebut Allah ta'ala Allah